Mau husyuk bagaimana? Nabi SAW mengatakan jika kalian ingin sholat dalam keadaan husyuk, ingat Seandainya itu sholat, sholat terakhir di dalam kehidupan kita Pasti akan dapat husyuknya Kita kan jarang dapat husyuk Begitu Allahu Akbar dompet ketinggalan, kita ingat Kompor belum dimatiin, kita tahu Kapan hati sama fikiran itu Bisa fokus kepada Allah Jika tidak lagi ada dunia di dalam hati Banyak hadis yang menyatakan tidaklah seorang hamba Nabi SAW mengatakan Tidaklah seorang hamba keluar dari majlis Melainkan dosanya telah dihapus oleh Allah SWT Maka dari itu saya yakin dan hakul yakin Malam ini dosa kita diganti dengan pahala yang berlimpah dihadapan Allah SWT Berkah keridaan dari Allah Tadi di awal saya mengatakan di dalam satu firman Allah Ya ayuhal ladhina amanu ittaqallah Panggilan kasih sayang Bagi hamba Allah Yang diberikan prasangka baik dari Allah Agar semua hamba Agar semua hamba mendapatkan keimanan yang mulia di sisi Allah Kalau boleh ditanya Saya mau tanya Kita kenal gak sama Allah Kita tahu gak Allah Seberapa dekat hubungan kita dengan Allah Tapi saya gak perlu jawabannya Cukup dijawab di dalam hati Seseorang yang dekat kepada Allah Hidupnya pasti tenang Mau PSBB Mau lockdown Tenang hidupnya Mau ada duit Gak punya duit Tenang hidupnya Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu memantau aktivitas seorang hamba Dari segala bentuk kesulitan Akan dibudahkan oleh Allah Setiap ujian itu kan Ada pengangkatan derajat di sisi Allah Umat Nabi sekarang lagi dapat ujian Berarti seluruhnya umat Nabi Ingin diangkat derajatnya oleh Allah Amin ya Rabbah Alamin Husnudhan aja Berprasangka baik kepada Allah Allah SWT mengatakan Aku sebagai mana Yang diperasangkakan oleh hambaku Jika mereka menganggapku jahat Maka akan kejahatan yang datang Maka mereka berprasangka baik kepada aku Maka akan baik pula aku kepadanya Jadi kalau boleh dibilang Tergantung dari diri kita Kita sholat Kita gak sholat Allah kasih rezeki buat kita Betul? Kita puasa Kita gak puasa Allah buka Kasih sayangnya buat kita Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah Yang dikatakan di dalam rawi Ad-diba Ummatu khairul umam Sebaik-baiknya umat Adalah umat Sayyidina Muhammad S.A.W Kalau bukan kita Karena umat Nabi Gak bakal kita Dicuekin sama Allah Gak bakal dilihat kita sama Allah Kebayang Kalau sholat aja isinya Cuman yang wajib Tidak ada sunnah di dalamnya Demi Allah Sholat kita gak akan diterima oleh Allah Habib kok begitu ngomongnya? Iya memang Sekarang kita introspeksi diri Begitu Kita kan janji sama Allah Inna salati Wa nusuki Wah mayaya Lillahi rabbir Saat itu sudah keluar dari lisan kita Saat kita membaca Al-Fatihah Fikiran sama hati kita Ketemu sama Allah Apa enggak? Gak usah dijawab Jalan hati aja Malu kalau dijawab Saat kita ruku Itu yang diingat Perendahan diri kita Di hadapan Allah Atau sesuatu yang kita lihat Di hadapan Di bawah Yang ada di bawah kita Gak usah dijawab Cukup di dalam hati ini aja Fikiran sama hati Gak pernah satu Fokus kepada Allah Di dalam kitab Niftahul Jannah Solat itu ada tiga Syariat Hakikat Ma'rifat Yang selama ini Saya pribadi Untuk menjalankan solat Saya yakin Saya cuma sampai di Syariat dan di hakikat Syariat apa? Saat Allahu Akbar Allahu Akbar Ada panggilan Allah Mengajak kita Untuk sujud kepada Allah Saat kita solat Itu kewajiban Setiap umat Islam Untuk melaksanakan Ibadah solat Lima Waktu Hakikatnya Kalau kita melihat Tetangga kita Kebuka pintu Dia lagi solat Allahu Akbar Ini dalam gerakannya Itu kita melihat Hakikatnya lagi Ngapain itu orang? Solat pastinya Tapi Ma'rifat itu Adanya di sini Di hati Dan di fikiran Bagaimana itu Sampai ma'rifat? Nah itu Saya juga masih cari Cari bagaimana caranya Biar khusyuk Mau khusyuk bagaimana? Nabi SAW Mengatakan Jika kalian ingin Solat dalam keadaan khusyuk Ingat Seandainya itu Solat Solat terakhir Di dalam kehidupan kita Pasti akan dapat Khusyuknya Kita kan jarang Dapat khusyuk Begitu Allahu Akbar Dompet ketinggalan Kita ingat Kompor belum dimatiin Kita tahu Kapan hati Sama fikiran itu Bisa fokus kepada Allah Jika tidak lagi Ada dunia Di dalam hati Kalau dunia Sudah tidak ada Di dalam hati Nah insyaallah Kita bisa fokus Sekarang saya mau tanya Kita tahu gak Kematian kita kapan? Ada yang punya Buku tahunan gak? Hah? Beg saya tahu Beg saya mati Ntar umur 60an Kalau Kalau pulang dari sini Modar Mau dikata apa kita? Gak ada yang bakal tahu Kematian itu datang Kapan? Gak bakal tahu Mau yang bayi Mati Yang di dalam kandungan? Yang tua Apalagi Kalau yang tua Makanya paling sering Main ke masjid itu kan Nenek-nenek Sama aki-aki Betul gak? Kenapa tahu Umurnya sudah expired Tahu expired Kada luar sa Umur 50 Sudah kenceng tuh Main ke masjid Kenapa? Takut matinya Dalam keadaan sia-sia Makanya di masjid itu Yang megang kunci Masjid Memusolah Rata-rata Aki-aki Gak ada Yang namanya anak muda Gak ada Kenapa? Anak muda setengah 4 Dia tidur Dari mulai malam Sampai setengah 4 Begadang Main catur Main gapleh Betul gak? Sia-sia gak umurnya? Sia-sia Kapan umur itu bisa manfaat? Ingat Hati-hati Hembusan nafas kita Akan menjadi saksi Di umil qiyamah Hati-hati Jangan dikira Kita ini antang-antang Di dalam kitab Ihya ulumuddin Setiap Hembusan nafas Akan bersaksi Di hadapan Allah Dimana dia dihirup Dimana dia dikeluarkan Maka dia akan Berhadapan langsung Dengan Allah Banyaknya kita Bermaksiat kepada Allah Maka nafas ini Akan mengatakan Ya Allah Aku digunakan Aku dipakai Untuk bermaksiat Di hadapanmu Ya Allah Jika seseorang Dipakai Oksigennya Setiap hari Untuk beribadah Kepada Allah Atau berbuat baik Maka dia akan Menyelamatkan kita pula Ibu bapak Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah kita Seberapa besar sih Sudah kayak Bilal bin Rabbah Sudah Sudah kayak Bilal bin Rabbah Sudah belum Bip Kalau itu sahabat Nabi Terlalu ketinggian Ya udah Kita turun lagi Ibadah kita Udah kayak Wes Al-Qarni Bukan Udah belum Belum Baik Kita mundur lagi Ke bawah lagi Kita ibadahnya Udah kayak Sunan Gunung Jati Belum Belum Turun lagi Kita ibadahnya Udah kayak Yang ngarang-ngarang Rawi Belum Syariful Anam Al-Ahzab Barzanji Ad-Diba Adiyahul Lame Sumpud Dorar Udah kayak begitu Belum Ibadahnya Belum Jadi kita ibadahnya Kayak siapa ya Turun lagi Kita udah belum Ibadahnya Seperti kakek kita Deket dong Sama kita kan deket ya Terkakek Udah belum Tapi saya bingung Tiap kali doa Minta masuk sorga Betul Mintanya kan bisa masuk sorga kan Tapi ibadah kita Nggak seberapa Tapi kita minta masuk sorga Pantas apa enggak Masuk neraka Mau Hidup jangan pelin-pelan Kenapa Sorga enggak pantas Neraka enggak mau Terus semuanya di mana Di tengah-tengah Nggak nikmat Disirat itu bahaya Goyang dikit Nyemplung Kita ke jahana Tahu Abu Nawas Tahu Abu Nawas Bapak pernah denger Abu Nawas ya Kalau kita punya temen Akalnya banyak Kita bilang ini otaknya Otak Abu Nawas nih orang Betul Abu Nawas itu Wali min awliya illa Seorang yang mendapatkan Ilham langsung Dari Allah Sangking cerdas Setiap permasalahan Pasti ada jalan keluar Kalau kita Kalau kita Kalau ada masalah Larinya kemana Pegadaian Tahu pegadaian Mengatasi masalah Tanpa Masalah Abu Nawas Setiap hari Apal enggak doanya Abu Nawas Alhamdulillah Alhamdulillah Kalian Abun Nawas ini Pekerjaannya setiap hari Ibadah sama Allah Dari Maghrib sampai Isyak Tidak lepas baca kulhu 15.000 kali Setiap salat Satu rokaat Doanya Abun Nawas Ya Allah Hamba sadar Hamba tidak pantas masuk ke dalam syurga Tapi sungguh Ya Rab Hamba tidak mau masuk ke dalam neraka Ya Allah Maka itu Ya Allah Terima taubat Hamba Ampuni dosa Hamba Jika Engkau tidak mengampuri Sungguh kami menjadi Hamba Ya Allah